Saudara kita wali kompas jembar dengan informasi pertama. Seorang ibu yang tengah hamil muda tewas tertabrak mobil bak terbuka di Jalan Raya Kota Probolinggo, Jawa Timur pada 11 Agustus 2018. Kecelakaan tersebut terjadi saat motor korban menabrak becak hingga terjatuh dan tertabrak mobil. Kecelakaan ini bermula saat korban Erisa Krisdiati bersama ayahnya Misdin mengendarai motor metik di Jalan Raya Lumajang, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Namun naas, motor korban menyeruduk becak yang dikendarai Sulaiman hingga korban terjatuh dari motornya dan langsung ditabrak mobil bak terbuka yang melaju dari arah berlawanan. Korban tewas ketika beserta janin dalam perutnya yang berusia 4 bulan. Usai menabrak korban, pengemudi mobil justru melarikan diri dan dalal pengejaran polisi. Dari olah tempat kejadian perkara, polisi menduga kecelakaan terjadi karena minimnya penerangan jalan, sehingga korban tak dapat melihat becak dengan jelas. Pada saat mendalui becak, karena kurang konsentrasi sehingga terjadi serempetan, dari serempetan tadi sepeda motor terjatuh ke kanan, kemudian ibu ambil yang ikutnya jatuh, kemudian dari arah berlawanan, dari arah selatan ke utara datang kendaraan pikap. Jasad ibu muda asal desa Sumber Kedawung, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo ini langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diotopsi. Sedangkan korban Sulaiman dan Misdin sempat menjalani perawatan medis sebelumnya akhirnya diperbolehkan pulang. Babul Arifandi, Kompas TV, Probolinggo, Jawa Timur